Sipirus COVID sudah mulai lelah, tapi anggarannya malah mengganas. Bagian umum pemerintah Kabupaten Bekasi justru hamburkan anggaran puluhan miliar. Puluhan miliar anggaran APBD pada bagian umum pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2020 yang lalu, dimana COVID-19 sedang melanda negeri ini dan masyarakat banyak yang kelaparan. Justru bagian umum pemerintah Kabupaten Bekasi sibuk hamburkan anggaran puluhan miliar. Ada pun anggaran tersebut diantaranya adalah untuk administrasi perkantoran sebesar 32 miliar lebih, terserap sebesar 28 miliar. Begitu juga halnya untuk meningkatan sarana aparatur sebesar 45 miliar lebih, terserap sebesar 39 miliar. Untuk air dan listrik 9 miliar, terserap 8 miliar, dan makan minum untuk tamu sebesar 2 miliar lebih, yang terserap sebesar 2 miliar. Melihat hal tersebut di atas timbul kecurigaan, sebab pada tahun 2020 yang lalu, WHO pada tanggal 11 Maret 2020 telah menetapkan pandemi global. Begitu juga dengan impres nomor 4 tahun 2020, tentang refocusing kegiatan yang mana anggaran yang ada diutamakan untuk penanganan percepatan COVID-19. Tata narasumber itu kepada redaksi Nelta News TV. Menurut narasumber tersebut, untuk anggaran makan dan minum, sebanyak 38 ribu orang telah menghabiskan anggaran sebesar 2 miliar. Sementara itu, pandemi telah melanda negeri ini. Jangankan untuk bertamu, sedangkan ASN saja bekerja di rumah, boro-boro ada tamu. Begitu juga dengan administrasi perkantoran, habis sebesar 28 miliar lebih. Peningkatan sarana aparatur sebesar 39 miliar ditambah lagi untuk air dan listri, sebesar 8 miliar lebih. Sementara saat COVID itu banyak masyarakat yang kekurangan, sementara bagian umum justru hamburkan anggaran puluhan miliar. Dikatakannya anggaran APBD pada tahun 2020, pada bagian umum pemerintah Kabupaten Bekasi untuk administrasi perkantoran maupun program peningkatan sarana aparatur menghabiskan anggaran sebesar 67 miliar. Gila bukan? Dan ini adalah pemecah rekor tendasnya. Sementara itu, bagian umum pemerintah Kabupaten Bekasi, Sopian Hadi yang dikonfirmasi di LN News TV melalui telpon seluler, mengatakan bahwa anggaran tersebut yang tau pertis adalah bagian kasubag atau PPK-nya. Kalau masalah makan dan minum, para tamu itu memang banyak untuk makan para oknum aparat dan tamu-tamu Pemkap Bekasi, dan saya tidak ada masalah dengan anggaran tersebut karena semua melalui lelang tutupnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.